Intro Lalu dalam waktu sekian tadi dari Maret itu kan sempat ada penurunan yang cukup sampai 45 miliar penarikan itu ya bagaimana bapak itu strategi tadi bangkit kembali dalam waktu singkat singkat bisa recovery bisa kembali ya karena sebelumnya kita itu tidak ada marketing jadi orang yang selalu dengan sendirinya istilahnya kita work in customer customer yang datang untuk memenumatkan dana ketika ada begitu ya mau gak mau kita sedikit melakukan marketing dan ketika kita langsung marketing tak tak ya karena boleh dibilang di NTT ini orang semua udah tahulah bank kristajaya dan selama ini kita selalu memberikan pelayanan yang baik kepada para deposan setiap saya punya produk itu walaupun deposito yang pencairannya harus tunggu jangka waktu tempo kalau tidak kena denda selama ini saya tidak kasih kena denda jadi ketika saya perlu cari lagi banyak orang dengan senang itu yang membentuk nasabah loyal? iya Pak satu lagi satu lagi apa ini kristajaya ini kan kesannya terpusat di kota kupang Pak apakah tidak ada rencana untuk espansi Pak kalau BPR itu hanya boleh di satu provinsi oh hanya boleh BPR itu tidak boleh ada kalau mau di provinsi lagi PT sendiri izin baru lagi kita hanya mau di satu provinsi ya paling kita mau di NTT saja di NTT saja Pak maksudnya kalau di NTT walaupun kita tidak ada karena sekarang ini kan sudah cashless branchless kan tidak perlu cabang jadi walaupun saya hanya di sini tapi saya sudah layan sampai dimana-mana saya online paling mau Labuan Bajo kali Labuan Bajo buka cabang setelah Covid ini setelah selesai Covid karena saya lihat Labuan Bajo bagus sekali punya potensinya cukup besar tapi kalau kalau daratan timur kita tidak usah cabang juga tidak apa-apa karena kita memang sampai sekarang juga melayani sih kondisi ekonomi kita lagi bagus-bagusnya lagi baik-baiknya sehingga istilahnya tadi yang saya bilang ini resesi itu gelombang laut yang tinggi kebetulan kapal Indonesia ini lagi kuat jadi karena gelombang tapi kalau misalnya kapalnya ini jelek atau Indonesia yang tidak melalok keadaan pas-pasan begitu karena badai gini dia lebih parah kita kondisi kondisi terpurungnya itu seperti apa Pak misalnya kalau-kalau pun terjadi kalau pun terjadi kalau dari sekarang ini kan kita lihat rasanya tidak bisa lebih buruk lagi dari yang diprediksi kalau kita maksimal nanti minus 5% itu pun juga nasional yang lebih parah kan di Jakarta kan kalau kita di NTT ini asal keadaan Covidnya hanya bertumbuh seperti sekarang aja mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 5% NTT belum tentu mungkin lebih kecil mungkin bisa minus 0 0 atau 1 2 aja artinya kita lebih baik Pak? dari NTT dibandingkan nasional rasanya karena dampak dari ini kan kita apa yang mendasari pernyataan Bapak mengatakan bahwa kita lebih baik padahal selama ini kalau kita Covidnya kecil dibandingkan dengan Jakarta dan Sulawesi tapi pergerakan ekonomi kita kan juga lama oh ya ya nah tapi kan ekonominya kita ini memang dari dulu sudah kalah dibandingkan yang provinsi yang lain tetapi dampak dari Covid ini dari provinsi yang lain kayak Bali Jawa Timur Jakarta dampaknya lebih tajam daripada kita dampak Covidnya kan mereka stop total lama kita kan maren kan masih tenang-tenang terus Juli Agustus kita kemarin udah hampir normal ini kebetulan di September ini tiba-tiba menuju coklat naik lagi karena karena pendatang itu datang bawah iya sudah menuju coklat nih Pak Yugarawan jangan sampai kita juga dampaknya yang bersama makanya kalau kita dengar statement Presiden Jokowi kemarin 1-2 hari itu ya bahwa menjadi pemerintah sebagai beliau Presiden maupun nanti juga Gubernur itu punya kesulitan untuk mengambil keputusan dengan cerdas itu untuk mencari titik keseimbangan yang pas karena ini kan si Malakama kan kalau kita mau ambil kesehatan aja ekonomi jatuh EU mau ambil ekonomi kesehatan jatuh jadi cari keseimbangan kan kalau kecuali kayak Cina kemarin memang dia punya ekonominya bagus-bagusnya jadi dia lockdown 1 bulan tidak apa-apa duitnya banyak masyarakat dikasih makan semua bebas semua orang bebas 1 bulan dia lockdown total dia korbankan ekonomi untuk mendapatkan kesehatan dan dia berhasil tapi kalau kita mau lockdown 1 bulan orang belum mati karena covid mati 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 baik pak yang terakhir pak mungkin apa close statement apa yang bisa di bawa ke masyarakat dalam kondisi seperti ini mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat menghadapi saya kira kita semua sama seperti umumnya bahwa kita tidak suka covid ini tapi mau nggak mau ini barang sudah ada sehingga satu-satunya adalah di tahun 2020 ini memang utamakan dan jaga kesehatan jaga keselamatan abaikan dulu target-target kepentingan ekonomi dan ya kayak saya sendiri juga dari bank itu memang kalau mau dipikir kehilangan 5 miliar target saya harus 8-10 miliar tidak bisa tapi dayangan 5 miliar juga ikhlas karena ini bukan kita sendiri ini memang semua orang mengalami itu jadi kita cooling down apa jaga kesehatan tetapi tetap mempersiapkan dengan baik untuk segera bisa mengantisipasi ketika covid-19 ini bisa teratasi ketika sudah bisa vaksin dan kita sudah bisa beraktifitas seperti semula maka disitulah kita bangkit kerja keras lagi walaupun kadang-kadang susah karena khusus buat saya sendiri ya sudah saya terbiasa ritme saya itu kerjanya terjatuh begitu ya ketika kau mau bikin apa tiga bulan saya di rumah aja tetap optimis dan tetap semangat ya itu ya kadang-kadang susah kita harus bisa lawan diri kita sendiri saya sempat jadi malas juga habis mau pergi semangat mau ragi mau kerja apa nggak semua orang nggak ada kerja baik terima kasih terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih